Ribuan personil gabungan dari unsur TNI Polri serta Satpol PP diterjunkan untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kabupaten Ciamis. Selain menerjunkan petugas, Polres Ciamis juga mendirikan berbagai pos serta menjadikan kantor posek sebagai res area di sepanjang jalur mudik lebaran. Sebanyak seribu personil gabungan dari TNI Polri, Satpol PP beserta unsur lainnya diterjunkan dalam operasi Ketupat Lodaya 2024 untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Seluruh petugas yang terlibat dalam operasi Ketupat Lodaya 2024 ini akan bersiaga selama 24 jam di sepanjang jalur mudik serta balik lebaran mulai dari daerah Cihur Beti hingga Banjarsari. Selain menerjunkan petugas, Polres Ciamis juga mendirikan 8 pos pengamanan, 2 pos pelayanan serta 1 pos terpadu. Polres Ciamis AKBP Akmal menyampaikan, pihaknya meminta kepada para pemudik yang akan melintasi wilayah Ciamis agar mewaspadai sejumlah titik rawan kecelakaan, terutama yang berada di sepanjang jalur Ciamis Banjar, sementara titik yang rawan terjadi bencana alam berada di jalur Ciamis Kuningan. Seluruh personil kurang lebih 700 orang untuk personil Polres Ciamis, ditambah kurang lebih 500 personil Kodim, semuanya dilibatkan. Jadi kekuatan kita di Ciamis ini kurang lebih 1.000 personil. Kita ada 8 pos PAM, 2 pos Sian, 1 pos terpadu. Sampai saat ini jalur kita kan jalur yang asfaltnya sudah cukup bagus, nanti kami akan tempatkan personil lalu entas untuk melakukan pemantauan. Selain mendirikan pos pelayanan, seluruh kantor posek yang berada di sepanjang jalur mudik lebaran akan dipungsikan sebagai rest area, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat bagi para pemudik yang kelelahan saat dalam perjalanan. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Renar TV melaporkan.